Kitab Raja-Raja yang kedua, Pasal 21 Pemerintahan Manasya yang jahat atas Yahuda Manasya berumur 12 tahun ketika diangkat menjadi raja Yang memerintah di Yerusalem selama 55 tahun Nama ibunya, Hefzibah Yang melakukan perbuatan yang salah menurut Tuhan Dia melakukan hal yang menjijikan, yang dilakukan bangsa-bangsa lain Tuhan mengusir bangsa-bangsa itu dari negerinya ketika orang Israel datang Manasya membangun kembali tempat-tempat tinggi yang sudah dihancurkan oleh Hizkia, ayahnya Ia juga membangun Mizbah untuk Baal Dan sebuah tiang Asyera seperti yang dilakukan oleh Ahab, Raja Israel Ia sujud menyembah bintang-bintang di langit Ia mendirikan Mizbah untuk menghormati dewa-dewa lain di dalam baik Tuhan Dimana Tuhan sudah mengatakan Di Yerusalem, aku akan menaruh namaku Manasya mendirikan Mizbah-Mizbah di kedua halaman Baik Tuhan untuk bintang-bintang di langit Bahkan, dia mengorbankan anaknya sendiri dengan membakarnya di atas Mizbah Dia melakukan praktek-praktek peramalan Dia mengunjungi para dukun dan tukang surat Ia terus-menerus melakukan hal yang salah menurut Tuhan Yang menyebabkannya marah Manasya membuat patung Asyera yang berukir dan menempatkannya dalam baik Tuhan Tuhan pernah berkata kepada Daud dan anaknya Salomo tentang rumahnya Aku telah memilih Yerusalem dari antara semua kota Israel Aku akan menaruh namaku dalam baik Tuhan di Yerusalem selama-lamanya Aku tidak akan membuat orang Israel meninggalkan tanah yang sudah ku berikan kepada nenekmu yang mereka Aku membiarkan mereka tinggal di negerinya Jika mereka taat melaksanakan perintah-perintahku Dan ajaran yang diberikan Musa hambaku kepada mereka Namun, mereka tidak mau mendengarkan Allah Manasya melakukan perbuatan jahat Lebih banyak daripada yang dilakukan bangsa-bangsa yang tinggal di kanaan sebelum Israel datang Dan Tuhan membinasakan bangsa-bangsa itu ketika Israel datang Untuk mengambil negeri mereka Tuhan memakai hamba-hambanya, yaitu Nabi, untuk mengatakan Manasya, Raja Yehuda, telah melakukan hal-hal yang menjicikkan Dan melakukan kejahatan lebih banyak daripada yang dilakukan orang Amun sebelumnya Manasya juga menyebabkan orang Yehuda berdosa karena berhala-berhalanya Berkatalah Tuhan Allah Israel Lihatlah, aku akan mendatangkan bencana atas Yerusalem dan Yehuda Sedemikian rupa, sehingga apabila orang mendengarnya Telinga mereka akan terasa perih Aku akan membentangkan di atas Yerusalem tali pengukur dan batu dugat Yang kupakai terhadap Samaria dan keluarga Ahab Itulah yang menunjukkan berapa banyak akan binasa Kemudian aku akan menyeka Yerusalem Seperti orang menyeka piring Mereka menyekanya lalu meletakkannya terbalik Aku akan membuang sisa-sisa umat kepunyaanku Dan menyerahkan mereka kepada musuh mereka Orang itu akan ditawan dan dijarah oleh musuh mereka Karena mereka melakukan yang jahatnya Sehingga menimbulkan amarahku sejak hari nenekmu yang mereka keluar dari Mesir Manasya telah banyak membunuh orang yang tidak bersalah Sehingga darah itu memenuhi Yerusalem dari ujung ke ujung Dan semua dosa itu adalah tambahan terhadap dosa yang menyebabkan orang Yehuda berdosa Manasya membuat Yehuda melakukan yang salah menurut Tuhan Semua perbuatan yang dilakukan Manasya Termasuk dosa yang dilakukannya Tertulis dalam sejarah Raja-Raja Yehuda Manasya mati dan dikubur bersama nenek moyangnya Dia dikuburkan di taman istananya yang disebut Taman Uza Amon anaknya menggantikan dia sebagai raja Pemerintahan Amon sangat singkat Amon berumur 22 tahun ketika ia menjadi raja dan memerintah selama 2 tahun di Yerusalem Ibunya bernama Mesulemet Anak harus dari Yodbah Ia melakukan perbuatan yang salah menurut Tuhan Sama seperti ayahnya Manasya Cara hidupnya sama seperti ayahnya Dia memuja berhala-berhala yang disembah ayahnya Ia menjauh dari Tuhan Alah nenek moyangnya Dan tidak hidup sesuai dengan cara yang dikandaki Tuhan Para pelayan Amon Berencana untuk melawan dia dan membunuhnya di istananya sendiri Rakyat biasa membunuh semua pegawai yang berencana melawan Raja Amon Kemudian mereka mengangkat Yosiah Anaknya menjadi raja yang baru Hal-hal lain yang dilakukan Amon Tertulis dalam sejarah Raja-Raja Yehuda Amon dikubur dalam kuburannya di Taman Uza Yosiah anak Amon menjadi raja yang baru Terima kasih telah menonton!